Da Jong adalah siswi pendiam dan penuh misteri. Di sekolah elit itu, Da Jong seringkali menggunakan barang branded yang membuat geng Chaeon cemburu karena sering menggunakan barang yang sama dengannya. Meskipun begitu, dia tidak peduli. Dia hanya menghabiskan waktu seorang diri, tidur di dalam kelas tak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Tapi ada seorang siswi bernama He Min yang selalu mendekati dan mencoba berteman dengannya. Ketika jam makan siang, He Min seringkali mendekati Da Jong dan mencoba untuk mengobrol. Bahkan sekadar menunjukkan hal-hal menarik dari IG Chaeon yang mengadakan pesta ulang tahun di klub. Di mana mereka seringkali memasukkan ID untuk minum-minum. Dia juga membicarakan rumor yang beredar tentang Da Jong. Seperti Da Jong adalah anak orang kaya dari pemilik perusahaan dan ibu yang memiliki banyak properti. Da Jong juga menerima bimbingan matematika dengan biaya jutaan won per bulan dan tinggal di apartemen mewah. Namun, Da Jong tidak terlalu merespon rumor yang dianggapnya lucu. Ketika Da Jong dijemput oleh ibunya dengan superkar baru, kekaguman He Min semakin bertambah. Apa yang tidak diketahui He Min bahwa kehidupan mewah yang dia kagumi itu sebenarnya hasil dari perdagangan narkoba. Da Jong dipaksa menjadi kurir yang biasa disebut santa oleh In Sun untuk membayar biaya-biaya mahal. Seperti pakaian mewah dan biaya sekolah. Padahal, Da Jong hanya ingin menjalani kehidupan biasa, sekolah di tempat biasa, dan menggunakan pakaian biasa. Keinginan Da Jong membuat In Sun marah karena In Sun menganggap segala sesuatu yang ia lakukan hanyalah untuk mempertahankan citranya di hadapan orang-orang kaya lainnya. Da Jong lalu diturunkan dari mobil agar nanti malam dia segera menyelesaikan tugasnya. Sementara itu di tempat lain, Yontak bersama adiknya Yun Bu ketinggalan terus terakhir karena membantu seorang pria tua. Untungnya seorang pria dari tempat tinggal mereka memberikan tumpangan pulang. Pria itu mengingatkan Yontak tentang hari itu yang merupakan hari peringatan. Bersama dengan Sung Chul, Yontak dan Yun Bu memberikan penghormatan kepada meniang ibunya. Sementara adik mereka, Yun Jae, tidak hadir dalam acara tersebut. Sung Chul menyuruh Yontak menghubungi adiknya sementara dia akan patroli malam. Di rumahnya yang sederhana, Da Jong mengganti pakaian sebelum mengantar satu persatu paket kepada pelanggan Insun. Di tengah-tengah tugasnya, ia dipanggil kembali ke markas. Insun mengintrogasi Da Jong dan rekan-rekannya mengenai barang yang hilang. Sung Kyung menduga barang itu mungkin hilang saat sedang diantar. Jung Tae pun berpikir demikian, menegaskan bahwa anak buahnya tidak mungkin mencuri. Terutama karena mereka hanya bertugas mengantar barang dengan tas yang tertutup rapat. Meskipun alasan tersebut masuk akal bagi Insun, namun ia tetap melampiaskan kekesalannya kepada Da Jong. Di rumahnya, Yontak masih tidak melihat adiknya pulang. Dia berbohong kepada ayahnya demi Yun Jae. Bukan hanya tidak pulang, Yun Jae juga tidak pergi ke sekolah karena sedang bermasalah dengan seorang wanita yang anaknya dipukuli oleh Yun Jae hingga babak belur. Yontak berusaha meminta maaf. Tapi wanita itu tidak menerima permintaan maafnya karena cedera anaknya membutuhkan waktu setidaknya satu bulan untuk pulih. Yun Jae mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa anak wanita itu memulai lebih dulu. Tapi wanita itu malah mengena Yun Jae dengan menyuruh anaknya untuk tidak bergaul dengan Yun Jae yang merupakan anak yang tidak memiliki ibu. Meskipun kesal, Yontak menyuruh Yun Jae meminta maaf meski wanita itu telah melewati batas. Wanita itu meminta uang ganti rugi senilai 2 jutaan agar tidak membawa kasus itu ke jalur hukum. Sementara itu, Da Jong bertengkar dengan Dahyun. Melepar HP-nya hingga rusak karena merekam jam tangan, sepatu dan isi dompetnya yang berisi nomor-nomor dan tempat orang yang sudah memesan barang kepada In Sun. Dia dibawa ke ruang guru dan diminta penjelasan mengenai tulisan tersebut. Lalu disuruh untuk menelpon ibunya. Jelas Da Jong tidak ingin melibatkan In Sun karena dia tahu apa yang akan terjadi. Untungnya He Min datang mengaku seolah-olah pertengkaran itu disebabkan olehnya. Akibatnya, Da Jong selamat tanpa harus membawa In Sun ke sekolah. Da Jong berterima kasih kepada He Min dan akhirnya dia mau membuka diri untuk He Min. Da Jong bertanya alasan He Min selalu mendekati dan bahkan mau membantunya. He Min mengatakan, jika ia iri kepada Da Jong yang hidup tanpa memperdulikan perkataan orang lain. Sementara dia selalu gelisah khawatir seseorang akan membicarakannya. Dia iri dengan kepribadian Da Jong dan kehidupan serta kemewahan yang Da Jong dapatkan dari orang tua pengusaha dan pemilik properti. Da Jong mengatakan, jika semua yang He Min lihat darinya hanya kebohongan yang diceritakan oleh In Sun kepada teman-teman kayanya. Jelas He Min tidak mengerti maksud dari perkataan Da Jong. Tapi obrolan itu terhenti ketika Da Jong mendapat pesan dari In Sun agar mengantarkan barang dengan benar agar kejadian seperti kemarin tidak terjadi lagi. Malamnya ketika sedang bertugas, Da Jong seperti diikuti oleh seseorang. Da Jong langsung kabur takut polisi sedang mengintainya. Di saat yang sama, Yontak mengingatkan Yontak agar tidak memberitahu kejadian tadi kepada ayahnya. Kenyataan bahwa Yontak sangat ingin memberitahu ibunya walaupun ia tahu ibunya telah tiada. Tapi setiap kali Yontak bersikap seperti wali, Yontak selalu memikirkan betapa menyenangkannya jika ibu mereka masih hidup. Bahkan jika ibunya tidak mati karena Yontak, Yontak masih bisa bertemu dengannya. Seketika perkataan Yontak mengingatkan Yontak akan sikapnya yang kasar terhadap ibunya. Hal itu membuatnya merasa sangat bersalah. Da Jong dikejutkan oleh panggilan dari He Min. Dia bertanya kenapa He Min mengikutinya. Namun nyatanya He Min tidak melakukan hal tersebut. Dia sengaja mengejar Da Jong karena Da Jong terus lari ketika dia memanggilnya. Ternyata orang yang mengikuti Da Jong adalah In Sun. In Sun sengaja memantau Da Jong karena ia curiga Da Jong lah yang telah mencuri barang dagangannya. Dia membawa Da Jong ke tempat sepi kemudian memukulinya yang membuat Da Jong bertanya apakah ia benar-benar anak kandungnya. In Sun mengiakan. Maka dari itu Da Jong harus berguna untuknya hingga akhir. Dalam matinya Da Jong sangat ingin membunuh In Sun. Keesokan harinya di sekolah, He Min akhirnya sadarakan apa yang sebelumnya Da Jong katakan mengenai orang tuanya. Meskipun dia masih tidak yakin akan kebenaran pernyataan Da Jong sebelumnya. Dia menawarkan obat luka kepada Da Jong. Namun Da Jong menolak dan meminta He Min untuk tidak memberitahu apa yang telah dia lihat kepada murid lain. Di rumah, Da Jong mendapat panggilan dari In Sun untuk mengambil barang yang telah dikirim melalui Sung Kyung. Sung Kyung datang memberikan barang yang dikirim oleh In Sun. Sebelum pergi, Sung Kyung mengajak Da Jong sarapan. Dan dalam kesempatan ini, Da Jong menceritakan betapa melelahkannya pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun begitu, Sung Kyung tetap bersyukur bahwa Da Jong baik-baik saja karena kemarin dia melihat In Sun sangat marah. Yeon Tak masih bingung mencari cara agar ayahnya tidak mengetahui masalah yang disebabkan oleh Yeon Jae. Dia berpikir untuk mencari pekerjaan pada waktu ganda agar bisa mendapatkan uang untuk membayar tuntutan tersebut. Namun, tidak ada satupun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan cepat dalam waktu sebulan. Keadaan semakin memburuk ketika wanita yang menuntutnya menaikkan tuntutan menjadi 3 juta won karena anaknya kehilangan 2 gigi akibatulah Yeon Jae. Meskipun begitu, Yeon Tak tetap bertekad untuk tidak membuat ayahnya kesusahan lagi. Karena dulu ayahnya hampir bunuh diri ketika ibunya baru saja meninggal. Oleh karena itu, dia bertekad untuk melakukan semuanya sendiri. Hemi memastikan kebenaran mengenai kebohongan yang dikatakan Da Jong sebelumnya. Da Jong mengakui semua yang telah dikatakan sebelumnya. Tak lama setelah itu, Cha Yeon dan gengnya meminta Da Jong membayar HP yang telah dia rusak dan meminta uang tersebut diberikan minggu depan. Setelah tahu keadaan Da Jong sebenarnya, sikap Hemi langsung berubah. Dia mengajak Da Jong meminta maaf, tapi Da Jong menolak dan akan membayar uang tersebut sendiri. Da Jong menggantikan Sung Kyung untuk mengantarkan paket seorang diri. Dia penasaran ketika melihat Jung Tae sedang merawat tanaman ganja di dalam lemari. Dia bertanya mengenai tanaman itu dan mendapat sedikit informasi mengenai tanaman tersebut. Setelah itu, dia mengantar paket ke sebuah klub dan bertransaksi dengan seorang pria bernama Sung Ho. Tak disangka, dia bertemu dengan Hemi yang kini bergabung dengan geng Cha Yeon. Lebih parahnya lagi, Sung Ho juga bergabung dengan mereka. Da Jong berusaha mencegah He Min, tapi He Min tidak peduli lagi dengan Da Jong setelah mengetahui bahwa Da Jong hanya berpura-pura kaya. He Min lalu meninggalkan Da Jong dan pergi bersama geng Cha Yeon beserta Sung Ho. Sung Ho dengan sengaja mencampurkan cairan yang dibeli dari Da Jong ke dalam minuman He Min dan geng Cha Yeon yang membuat He Min meninggal di tempat. Ketika Da Jong kembali untuk memastikan keadaan He Min, dia menemukan He Min terdiletak ditinggalkan sendirian dalam keadaan tidak bernyawa. Da Jong menjadi sangat panik dan menelpon polisi dengan telponnya, kemudian memberitahu lokasi He Min. Di saat yang sama, In Sun juga menelponnya. Da Jong mengabaikan telpon dari In Sun dan dalam keadaan panik dia menelpon Sung Kyung agar Sung Kyung mau membantunya. Di markas, In Sun merasa sangat marah akibat Da Jong melaporkan kejadian itu kepada pepolisian, di mana pemasok yang bernama Simon akan berhenti memasuk barang kepadanya jika berita itu bocor dan bisnisnya akan terhancam. Tak lama Sung Kyung datang, tapi dia tidak memberitahu keberadaan Da Jong. Dia mengambil uang di perangkas ketika In Sun pergi sementara Jung Tae dalam keadaan setengah sadar. Sung Kyung lalu pergi menemui Da Jong dan memberikan Da Jong uang tunai yang bisa ia gunakan untuk kabur. Dia membeli tiket ke sebuah tempat bernama Goam. Daerah terpencil agar Da Jong bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Dia juga menyuruh Da Jong untuk tinggal di sebuah motel California dan mencari seseorang bernama Peter. Dia akan menjemput Da Jong jika keadaan sudah membaik. Sebelum pergi, Sung Kyung meminta telpon dan kartu identitas serta tidak memberitahu namanya ke orang lain agar ia tidak mudah dilacak. Da Jong lalu pergi menggunakan bus, di mana dia selalu teringat dengan bayang-bayang He Min dan merasa sangat bersalah atas kematiannya. Paginya, dia tiba di halte bus Goam dan duduk termenung seorang diri. Disinilah Yontak melihatnya kemudian berusaha memberikan bantuan. Da Jong mengabaikan Yontak dan dia berniat kembali ke Seoul. Namun bayang-bayang He Min terus menghantuinya yang membuatnya memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut. Dia bertanya kepada Yontak lokasi motel California untuk mencari Peter. Da Jong bertanya kepada staf motel mengenai Peter. Tapi pria itu tidak tahu apapun tentang Peter maupun Sung Kyung. Sementara itu, berita mengenai kematian He Min sudah menyebar dan kini menjadi fokus polisi. Da Jong berjalan tanpa arah yang membuatnya kelaparan dan masuk ke restoran burger di mana Yontak bekerja paru waktu. Setelah memesan burger, Da Jong tertidur sementara burgernya masih utuh. Da Jong terbangun dan segera pergi dari tempat itu. Dia tidak sadar uangnya terjatuh. Yontak mengambil uang itu berusaha mengembalikannya tapi Da Jong sudah terlalu jauh. Da Jong kembali ke motel tapi dia tidak bisa menginap karena tidak memiliki kartu identitas. Dia berpapasan dengan Yeonjae yang saat itu memilih rokok menggunakan kartu identitas palsunya. Da Jong lalu meminta bantuan Yeonjae agar ia bisa menginap di motel dan menyamar sebagai pasangan. Staff motel akhirnya memberikan mereka izin untuk menginap tapi paginya ketika Da Jong bangun, dia baru sadar uangnya telah hilang. Da Jong kembali ke kedai burger dan mencari-cari uangnya. Yontak memberitahu Da Jong mengenai uangnya tapi ketika dia ingin mengembalikan uang itu, uangnya telah hilang. Akibatnya, Yontak harus mengganti uang itu sebelum sore. Karena jika tidak, Da Jong akan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencurian. Dalam perjalanannya kembali ke motel, Da Jong melihat pemilik toko dan polisi sedang memarahi Yoonjae akibat membeli rokok dengan identitas palsu. Pedugas Choi dan Hong membawa Yoonjae ke kantor berserta Da Jong sebagai saksi. Da Jong terpaksa berbohong demi membalas pertolongan yang Yoonjae berikan sebelumnya. Sementara itu di kantor polisi Seoul, Choi Eun diperiksa oleh detektif Jae Chul dan detektif Lee mengenai kejadian di klub. Choi Eun memberikan kesaksian bahwasannya mereka berusaha mengajak He Min keluar dari ruang VIP karena tahu minuman mereka dicampur obat oleh Sungho. Tapi He Min menolak dan tetap tinggal dengan mereka. Pernyataan Choi Eun terbukti setelah Jae Chul memeriksa CCTV. Bahkan di jam itu, Choi Eun dan teman-temannya keluar sementara He Min tidak ikut dengan mereka. Padahal kenyataannya, mereka sengaja meninggalkan He Min meski dia tahu minumannya telah dicampur obat. Mendengar kesaksian Choi Eun yang masuk akal, detektif itu lalu menunjukkan foto CCTV yang memperlihatkan Da Jong yang saat itu bersama dengan Sungho. Choi Eun memberi tahu mengenai Da Jong yang membuat Jae Chul mulai mencari keberadaan Da Jong sebagai saksi. Yoon Tak memeriksa CCTV yang menunjukkan Yoonjae lah yang telah mengambil uangnya. Gok Hae mengatakan Yoonjae sengaja datang mencari Yoon Tak namun Yoon Tak tidak ada di tempat itu dan Yoonjae pergi ke barangnya. Tak lama dari itu, dia mendapat telpon dari kantor polisi mengenai Yoonjae. Yoon Tak tiba di kantor polisi di saat Da Jong sedang ke kamar mandi. Petugas Choi memberi tahu Yoon Tak mengenai masalah yang telah dibuat oleh adiknya yang akan berakhir di pengadilan anak. Dan jika Yoonjae membuat masalah sebelum persidangan, Yoonjae akan berakhir di pengadilan pidana. Tak lama dari itu, Eran dan seorang pria juga dibawa ke kantor akibat Eran menyerang pria itu karena tidak terima ibunya di kata-katai. Da Jong yang sedari tadi melihat keributan itu pun memilih untuk tidak ikut campur. Setelah selesai dengan masalah mereka, Da Jong mengikuti Yoon Tak dan Yoonjae untuk menagih uangnya. Da Jong akhirnya tahu jika mereka adalah saudara. Sementara Yoon Tak juga tahu mengenai Yoonjae yang sebelumnya telah membawa Da Jong menginap di motel. Yoon Tak meminta uang itu kepada Yoonjae, tapi Yoonjae sudah memberikan uang itu kepada wanita yang anaknya diapukuli. Yoonjae berjanji akan mengembalikan uang itu, tetapi untuk sementara waktu, Yoonjae mengajak Da Jong untuk tinggal sementara di rumahnya. Yoon Tak menolak usul itu begitu pun dengan Da Jong. Dia akan melaporkan mereka berdua jika malam nanti uang itu tidak dikembalikan. Begitupun dengan Yoon Tak yang juga akan melaporkan Da Jong karena memaksa Yoonjae menginap menggunakan identitas palsu. Ketika Da Jong kembali ke motel, saat itu staff sedang diperiksa karena seseorang melaporkan bahwa dia memberi izin anak di bawah umur menginap. Da Jong tidak punya pilihan lain selain menemui Yoon Tak untuk segera mendapatkan kembali uangnya. Da Jong menemui Yoon Tak yang saat itu sedang mengurus ladang di belakang sekolah. Da Jong tidak menyangka bahwa yang ada di kebun itu sama persis dengan yang ditanam oleh Yoon Tae. Dan anehnya Yoon Tak sama sekali tidak tahu menau mengenai tanaman itu. Setelah mencari tahu di internet, Da Jong sangat tertarik. Bagaimana tidak, hanya dengan 12 kilogram saja, dia bisa mendapatkan uang senilai 1,2 miliar won atau setara dengan 19 miliar rupiah. Malahnya Da Jong kembali menemui Yoon Tak untuk menagi uangnya. Tapi Yoon Tak tidak punya uang yang cukup untuk membayarnya. Da Jong menyalahkan Yoon Tak atas laporan di motel dan karena uangnya dicuri, dia tidak punya tempat untuk tidur. Maka dari itu, dia akan tinggal di rumah Yoon Tak hingga uangnya dikembalikan dan sebagai balasan tidak melaporkannya ke polisi. Yoon Tak menolak. Tapi Da Jong mengancam akan melaporkan Yoon Tak dan Yoon Jae yang dimana Yoon Jae akan berakhir dalam masalah jika dia melakukan kesalahan sebelum bersidangan. Tak punya pilihan lain, Yoon Tak membawa Da Jong ke rumahnya dan dibiarkan tinggal di dalam gudang dengan syarat ayahnya tidak tahu keberadaan Da Jong di rumah itu. Yoon Tak memberitahu jadwal ayahnya kerja yang dimana Da Jong harus menghindari kontak dengan Sung Chul selama berada di rumah. Da Jong memeriksa berita di internet mengenai kematian He Min dan polisi yang memeriksa CCTV sedang mengejar saksi yang sudah dikonfirmasi yang tidak lain adalah dirinya. Selama tinggal di rumah Yoon Tak, Da Jong mempelajari cara menyemai, menanam dan merawat tanaman tersebut. Hingga akhirnya, dia memutuskan pergi ke kebun di belakang sekolah untuk memeriksa kembali tanaman itu. Sementara di sekolah, Sung Chul bersama kedua rekannya sedang membahas masalah narkotika dan zat berbahaya seperti ganja. Dia menjelaskan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya. Meski harga jualnya sangat tinggi, tapi memiliki tanaman tersebut dapat membuat pemiliknya ditangkap. Yoon Jae merasa bosan dengan pembahasan itu dan memutuskan untuk keluar. Dia melihat Da Jong berjalan menuju kebun kemudian mengikutinya. Yoon Jae membergoki Da Jong yang sedang melihat tanaman tersebut dan dia tertarik untuk bergabung setelah mengetahui seberapa besar uang yang bisa tanaman itu hasilkan. Da Jong menolak ajakan Yoon Jae, tapi Yoon Jae mengancam akan melaporkan Da Jong ke polisi dengan cara berteriak bahwa di tempat itu ada tanaman ganja. Tadi sangka, Eran dan Goke juga diam-diam mengikuti Yoon Jae yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk bergabung. Da Jong berusaha menjelaskan bahwa masa depan mereka akan hancur jika mereka tertangkap. Tapi mereka berisi keras ingin bergabung karena jika tidak mereka akan melaporkan ladang tersebut yang membuat semua rencananya hancur. Maka dari itu, Da Jong tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran mereka. Malamnya, Da Jong membuka messenger untuk menghubungi Sung Kyung berharap Sung Kyung bisa sedikit membantu mengenai ladang tersebut. Jae Chul mencecar berbagai pertanyaan mengenai keterlipatan Sung Ho, tapi Sung Ho dan pengacaranya terus menyangkal. Meski Cha Yeon telah bersaksi mengenai aksinya yang menaruh obat ke dalam minuman He Min dan DNA Sung Ho yang juga tertinggal di gelas yang He Min gunakan. Saksi dan bukti DNA itu belum cukup untuk memenjarakan Sung Ho karena belum ada bukti kandungan obat di dalam jasad He Min. Sung Ho mengatakan, meski terdapat kandungan narkoba di dalam tubuh He Min, belum tentu dia yang melakukannya. Siapa tahu He Min membeli obat di tempat lain dan kemudian dikonsumsi di dalam klub. Jae Chul menunjukkan foto CCTV ketika dia bersama dengan Da Jong. Tapi tetap saja Sung Ho membatah bahwa dia sama sekali tidak mengenal Da Jong. Ketika Lim datang membawa hasil forensik, di dalam tubuh He Min tidak ditemukan zat apapun yang membuat Jae Chul tidak memiliki cukup bukti untuk menjarakan Sung Ho. Pada akhirnya, kasus kematian He Min ditutup begitu saja. Kabar mengenai hasil forensik itu terdengar ke telinga Jung Tae dan In Sun, yang membuat In Sun menduga Da Jong telah menukar obat yang dia jual kemudian kabur bersama obat itu. Dia memeriksa berangkas tapi uangnya masih utuh. Tapi ketika dia membuka komputer, pesan dari Da Jong muncul dan dia membalasnya. Da Jong berniat memberitahu Sung Kyung bahwa dia akan tinggal sementara di tempat itu dan mengenai ladang ganja yang ia temukan. Tapi ketika In Sun terus-terusan menanyai lokasinya, Da Jong menjadi curiga dan langsung menutup chat dan logout dari akunnya. Karena tidak mendapatkan lokasi Da Jong, In Sun berencana mencari cara lain walaupun beresiko. Dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang. Sementara Da Jong berusaha memberitahu Yontak mengenai tanaman yang ia tanam dan meminta Yontak mencari tahu siapa pemilik asli tanaman tersebut. Tapi Yontak menganggap Da Jong hanya berbual dan menyuruhnya untuk kembali tidur sebelum ayahnya tahu keberadaannya. Da Jong membawa Yontak ke kebun di belakang sekolah untuk membuktikannya. Dia menunjukkan foto yang sama dengan tanaman itu. Membuat Yontak akhirnya percaya. Yontak berniat melapor ke polisi tapi Da Jong melarangnya. Dia menyuruh Yontak mencari siapa pemilik asli tanaman itu terlebih dahulu. Karena menurutnya, percuma melapor ke polisi tanpa cukup bukti yang bisa membuat Yontak ditangkap. Mendengar itu, Yontak menjadi bimbang. Dia kemudian menemui wali kelasnya untuk membicarakan masalah kebun itu. Tapi Yong Soo tidak memberikannya kesempatan untuk bertanya. Akhirnya, Yontak mengurungkan niatnya untuk memberitahu siapapun seperti yang dikatakan Da Jong. Malamnya, Da Jong bersama Yun Ji, Go Ke dan Airan membersihkan rumput liar. Da Jong memberitahu mereka bagaimana memproses dan kemudian menjual barang itu ke Dark Web agar tidak mudah dilacak atau dia bisa meminta bantuan kakaknya. Setelah itu, mereka mulai berandai apa yang akan mereka lakukan jika berhasil menjual barang tersebut. Go Ke berniat menggunakan uang itu untuk membeli semua game PS. Sementara Yun Ji ingin menggunakan uang itu untuk pindah. Dan Airan akan meninggalkan Goam. Dia merasa tempat itu tidak lagi cocok untuk keluarganya. Terutama ibunya yang selalu dituduh macam-macam oleh penduduk setempat. Membuatnya tidak ingin berada di daerah itu lagi. Go Ke yang memiliki perasaan kepada Airan menjadi marah setelah mendengar keinginan Airan. Da Jong ditunggu oleh Yontak yang ingin meminta bantuannya agar tidak terlibat. Dia tidak ingin dipenjara karena khawatir tidak bisa merawat ayah serta adik-adiknya lagi. Mendengar itu, Da Jong setuju. Namun dengan syarat bahwa Yontak harus memberitahu siapa yang menyuruhnya menanam tanaman itu. Yontak kemudian memberitahu tentang wali kelasnya yang saat ini tinggal sementara di motel California karena rumah para guru sedang dibangun. Da Jong menyuruh Yontak untuk tidur lebih awal agar mereka bisa mencari tahu tentang Yong Su. Hari berikutnya, mereka terlambat dan ketinggalan bus. Karena waktu tempunya 3 jam dengan jalan kaki, mereka pun menaiki sepeda dengan Da Jong yang mengembudikan karena sebenarnya Yontak tidak bisa mengendarai sepeda. Di perjalanan, Da Jong bertanya mengapa Yontak lebih takut meninggalkan rumah daripada di penjara. Yontak mengatakan bahwa keluarganya tidak bisa apa-apa tanpa dirinya karena sejak kematian ibunya, dia yang mengurus semuanya. Da Jong menyarankan agar Yontak lebih memperhatikan dirinya sendiri sebelum mengurus keluarganya dan meletakkan sedikit beban. En So, bos tempat Yontak bekerja pada waktu melihat mereka berdua berjalan menuju motel California padahal Yontak memberikan alasan sakit dan akan bekerja sore hari. Setelah memastikan staf keluar, Da Jong dan Yontak mencuri Master Ki kemudian menyelinak masuk dan berpencar memeriksa di mana kamar Yongsu. Dalam pencarian mereka, Yontak mendengar Yongsu membahas tentang kebun dan dirinya yang dengan sukarela mengurus kebun tanpa tahu apapun. Dia juga memiliki rekaman yang bisa membuatnya aman di masa depan. Yontak langsung meminta penjelasan Yongsu mengenai kebun itu dan tanaman yang ia tanam. Yongsu mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang tumbuh di kebun itu karena dia hanya menggunakan kebun untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk program ladang sekolah. Hal itu terbukti dari isi surat yang Yongsu tulis yang berisi program kota perkebunan dan ladang sekolah adalah permulaan untuk mendapatkan bantuan itu. Sementara itu, Da Jong menemukan sebuah ruangan yang berisi banyak sekali tanaman ganja siapa nil. Seseorang datang tapi untungnya Yontak segera menariknya keluar dari tempat itu. Yontak bertanya kenapa Da Jong hanya berdiri di depan pintu kamar dan hampir ketahuan. Dia juga memberitahu mengenai wali kelasnya yang kemungkinan tidak tahu menau mengenai tanaman ganja yang ada di kebun. Da Jong tidak memberitahu Yontak tentang tanaman ganja di dalam hotel. Dia ternyata ingin mencari pemilik tanaman itu agar bisa mengancapnya untuk mendapatkan uang. Di Seoul, tepatnya di markas In Sun, dia menawari Sung Kyung minum lalu mengenang kembali ketika mereka pertama kali bertemu. Sudah lebih dua tahun, In Sun menemukan Sung Kyung yang berasal dari desa kecil kemudian membawanya bekerja sebagai kurir. Membesarkannya dan mengajarinya semua hal yang ia tahu. Dan kata pertama yang ia ajarkan bahwa jangan mempercayai siapapun. Seketika Sung Jung ingin memuntahkan kembali minuman yang In Sun berikan, tapi yang dilakukan In Sun hanya lelucon. In Sun tertawa kemudian menarik rambutnya lalu bertanya di mana keberadaan Da Jong. Da Jong menyelinap ke kamar Yoon Jae lalu membicarakan rencananya yang ingin menyelinap ke dalam motel dan mencuri ganja yang siap panen. Karena Yoon Jae adalah orang yang paling tahu mengenai selu bulu motel. Dia adalah orang yang pas untuk diajak dalam pekerjaan itu. Yoon Jae langsung menyetujui ajakan Da Jong, tapi sebelum itu mereka harus pergi ke kebun terlebih dahulu. Paginya ketika Yoon Tak menyiapkan makanan, dia tersenyum ketika mengingat momen bersama Da Jong. Ayahnya datang menyadarkannya dari lamunan, kemudian pergi bertugas tanpa sarapan. Yoon Tak lalu menyuruh Yoon Woo untuk memanggil Yoon Jae dan Da Jong, tapi mereka berdua tidak ada di kamarnya. Da Jong, Yoon Jae, Gok Hye, dan Aeron kebingungan dengan tanaman mereka yang hampir layu. Padahal mereka sudah merawat tanaman itu sesuai instruksi. Setelah memeriksa di internet, mereka pun menemukan cara untuk menyelamatkan tanaman itu. Mereka mengipas tanaman tersebut meski dirasa cara itu sangat tidak masuk akal untuk tanaman yang berada di luar ruangan. Tiba-tiba, Yoon Tak datang melihat mereka. Da Jong, Yoon Jae, Gok Hye, dan Aeron tidak bisa mengelak ketika Yoon Tak tahu rencana mereka dengan tanaman tersebut. Yoon Tak mengancam akan melaporkan Yoon Jae jika dia masih terlibat dengan tanaman itu. Da Jong berusaha meminta maaf, tapi Yoon Tak sama sekali tidak tertarik dengan urusan mereka. Yoon Tak. Dia hanya tidak ingin Yoon Jae terlibat karena Yoon Jae adalah keluarganya. Selebihnya, dia tidak akan ikut campur. Malamnya, Da Jong ketahuan oleh Sung Chul. Meski Yoon Tak berbohong dan memohon kepada ayahnya agar Yoon Tak bisa tinggal sampai besok, Yoon Tak memutuskan untuk keluar dan pergi ke motel California. Yoon Tak menelpon taksi kemudian menemani Da Jong. Da Jong kembali meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya tentang kebun dan tidak bermaksud membodohi Yoon Tak. Dia juga memohon agar Yoon Tak tidak melaporkan kebun itu karena dia sangat membutuhkannya. Yoon Tak memaafkan Da Jong, tapi sebagai gantinya, Da Jong tidak boleh melibatkan Yoon Jae lagi. Dia juga akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang agar bisa mengembalikan uang yang Yoon Jae curi. Tak lama dari itu, taksi pun datang memisahkan mereka berdua. Da Jong tiba di motel dan anehnya staf motel langsung memberikan kunci kamar dan mengatakan orang yang ia tanya sebelumnya telah menelponnya. Da Jong kemudian menelpon Sung Kyung lalu menceritakan tentang ladang ganja dan ganja yang akan dia curi dari motel. Mendengar itu, Sung Kyung menyuruh Da Jong agar tidak melakukan aksinya karena dia akan segera ke sana untuk menjemputnya. Da Jong, Aaron, dan Go Kei terus-terusan menatap ke tanaman mereka yang hampir layu. Da Jong berpikir untuk memanennya lebih awal sebelum semua daun ikut layu. Yoon Tak yang sedang mengurus kebun memberitahu mereka bahwa mereka menggunakan pupuk yang salah. Dan setelah diperiksa, pupuk yang mereka gunakan tidak cocok dengan tanahnya. Mereka pun langsung mengganti pupuk dengan pupuk yang baru. Sementara itu, In Sun baru saja tiba di Goa mencari keberadaan Da Jong di Warnet. Akibatnya dia mendapat surat hilang karena parkir di zona larang parkir. Dia ingin menyuap Sung Chul tapi Sung Chul sama sekali tidak mau menerima uang suapnya. Setelah selesai memberikan pupuk baru, Go Kei mengajak mereka untuk beristirahat sambil bersenang-senang sekaligus membahas rencananya ke depan terhadap tanaman itu. Go Kei mengajak Yon Tak tapi Yon Tak menolak. Namun akhirnya, Yon Tak ikut bergabung. Dia beralasan ikut dengan mereka hanya untuk memastikan Yon Ji tidak bergabung dengan mereka. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama hingga mereka lupa dengan pembahasan rencananya. Malamnya di rumah Go Kei, setelah mengeringkan tubuhnya masing-masing, Go Kei mengeluarkan minuman ekstra keras beri yang sudah tersimpan lama di kulkas dan sudah menjadi minuman keras. Da Jong, Aaron dan Go Kei meminum minuman itu sementara Yon Tak menolaknya. Tapi ketika Yon Tak bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah menjual tanaman tersebut, Yon Tak langsung meminum minuman itu setelah mendengar Da Jong akan bermigrasi dan tidak kembali lagi. Tak berlangsung lama, mereka menghabiskan semua minuman hingga mereka mabuk tapi tidak dengan Da Jong. Da Jong memusat taksi kemudian meminta si sopir mengantar Eran, sementara dia akan membawa Yon Tak pulang. Tapi Yon Tak malah membawanya ke tempat sepi sambil menatap bintang, lalu meminta Da Jong agar tidak migrasi dan tinggal di rumahnya. Sementara Eran bertemu dengan Yon Ji yang ternyata selama ini Eran menaruh rasa kepadanya. Tapi Yon Ji tidak menanggapi serius perasaan Eran. Besoknya di sekolah, Paman Go Kei datang berencana membawanya ke Seoul untuk tinggal bersamanya. Tapi Go Kei menolak. Dia tidak ingin meninggalkan Goam karena disanalah satu-satunya rumah peninggalan kedua orang tuanya. Dia langsung pergi ke kebun dan menangis berharap tanaman itu membaik. Dia juga memohon kepada Da Jong agar menyelamatkan tanaman itu. Dia ingin membuktikan kepada pamannya bahwa dia bisa menghasilkan uang dan hidup mandiri di Goam. Mendengar itu, Da Jong kemudian memberitahu bahwa ada tanaman lain yang kualitasnya lebih baik daripada di kebun. Dia membawa Go Kei, Eran, dan Yon Tak yang terlajur terlibat dengan kelompok mereka memantau motel California. Da Jong menunjukkan lokasi tanaman itu disimpan dan memulai rencananya untuk mencuri tanaman itu besok ketika festival Raspberry. Tapi tak disangka, In Sun menemukan Da Jong. Wajah Da Jong yang tertekan membuat Yon Tak langsung membawanya kabur sementara Go Kei dan Eran menahan In Sun. Yon Tak membawa Da Jong menjauh sehingga In Sun kehilangan jejak mereka. Ketika Go Kei dan Eran membicarakan rencana mereka besok. Secara kebetulan Yon Ji datang dan sedikit kesal karena sebelumnya, Da Jong memintanya untuk tidak membocorkan rencana mereka. Go Kei dan Eran juga kebingungan dengan rencana mereka karena kejadian tadi yang kemudian mereka ceritakan kepada Yon Ji. In Sun melapor ke kantor polisi yang menangani laporannya adalah Sung Chul. Ketika Sung Chul bertanya nama dan usia anaknya, In Sun hanya bisa menjawab nama Da Jong tanpa tahu usianya. Tapi dengan namanya saja, rekannya langsung sadar bahwa yang In Sun cari adalah gadis yang menjadi saksi ketika mereka menangani Yon Ji. Mendengar anaknya terlibat, Sung Chul lalu mencari keberadaan Yon Ji yang berada di restoran burger. Yon Tak dan Da Jong masih belum keluar dari persembunyiannya hingga malam tiba. Da Jong bertanya alasan Yon Tak membawanya kabur padahal dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi antara dirinya dan In Sun. Yon Tak mengatakan jika tindakannya hanya refleks karena dia merasa khawatir. Da Jong berterima kasih meski dia tidak ingin Yon Tak mengkhawatirkan dirinya. Dia malu harus dikhawatirkan oleh Yon Tak yang tumbuh dari keluarga normal. Tidak seperti dirinya yang hidup dengan ibu seperti In Sun. Kenyataan bahwa In Sun lah alasannya ingin menjual tanaman ganja lalu menghasilkan uang kemudian migrasi. Mendengar itu, Yon Tak lantas mengatakan jika dirinya sama sekali tidak hidup normal. Dia merasa karena dirinya lah ibunya meninggal. Yon Tak lalu menceritakan kejadian 3 tahun lalu saat ibunya masih hidup. Saat itu Min Jung, ibu Yon Tak akan menghadiri acara pernikahan bersama teman-temannya ke Seoul. Dia diminta untuk menjaga adik-adiknya sementara ayahnya bekerja. Tapi Yon Tak menolak kasar dan lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya. Bentakan itu membuat Min Jung menangis dan akhirnya Min Jung memilih untuk naik bis kedua. Dan bis kedua inilah yang akhirnya kecelakaan yang membuat Min Jung dan penumpang lain meninggal. Sampai detik ini pun, Yon Tak masih merasa bersalah atas sikapnya. Sung Chul membawa In Sun ke restoran burger tapi tidak menemukan Yon J. Eun Sung memberitahu Sung Chul dan In Sun bahwa Yon J, Aaron dan Go Ke baru saja pergi membeli sesuatu. Mereka bertiga berencana membeli karung untuk persiapan besok. Sung Chul dan In Sun menemukan mereka. Akan tetapi putra kedua yang In Sun maksud bukanlah Yon J, melainkan Yon Tak yang telah membawa dajong. Di sinilah Yon J, Aaron dan Go Ke tahu nama dajong yang asli setelah sebelumnya mereka mengenal dajong dengan sebutan gelandangan wanita. Tiba-tiba petugas Hong menelpon memberitahu lokasi Yon Tak dan dajong yang terlihat di dalam CCTV. Dajong memutuskan untuk berpisah dengan Yon Tak lalu mencari tempat persembunyian lain. Yon Tak menawarkan dajong kembali tinggal di rumahnya. Tapi dajong menolak karena dia tak bisa tinggal lebih lama di tempat itu. Yon Tak menerima keputusan dajong tapi sebelum itu, Yon Tak bertanya siapa nama dajong sebenarnya. Belum sempat dajong menjawab, Sung Chul dan In Sun tiba di tempat itu. In Sun berpura-pura merasa lega kemudian berniat membawa dajong pergi. Yon Tak menahan dajong tapi dajong tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi, dajong memberitahu nama aslinya kepada Yon Tak dan mereka pun berpisah. In Sun menghentikan mobilnya lalu memarahi dajong karena mengkhianatinya. Padahal dia sudah membesarkan dan memberikan kehidupan yang layak. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dajong berani menjawab. Dia tidak merasa hidupnya layak selama menjadi anak In Sun. Bahkan baginya apa yang In Sun berikan bukan yang dia inginkan. In Sun juga pernah berkata bahwa dajong tidak akan bisa hidup bahkan sehari tanpanya. Tapi kenyataannya dia bisa melakukan apapun tanpa dirinya. Dajong memohon agar In Sun bersikap seolah-olah dia sudah mati. Seperti yang selalu In Sun harapkan. Maka dari itu, dajong meminta agar In Sun tidak mencarinya lagi. Dajong keluar dari mobil tapi In Sun tidak membiarkan dajong pergi. Dia mencekik dajong kemudian bertanya di mana narkoba yang ia curi. Dajong sama sekali tidak mengerti dengan apa yang In Sun tuduhkan. In Sun mengatakan bahwa dajong pergi dengan narkoba yang hilang seperti yang Sung Kyung ceritakan. Mendengar itu, dajong baru sadar bahwa lokasinya dapat dilacak dikarenakan Sung Kyung. Meski begitu, dajong tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan In Sun. Tak lama dari itu, Jae Chul datang bersama anggotanya yang ternyata telah membawa surat perintah untuk menangkap In Sun dengan kasus melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkoba. Sebelum penangkapan itu terjadi, ternyata dalang dibalik hilangnya narkoba yang In Sun tuduhkan kepada dajong adalah perbuatan Sung Kyung. Dia juga membuat Jung Tae Taylor lalu mencuri semua uang dan narkoba miliki In Sun lalu melaporkan In Sun kepada Jae Chul. In Sun dibawa kembali ke Seoul begitu pun dengan dajong yang akan menjadi saksi atas kematian He Min. Tapi dajong menolak dibawa sebelum Jae Chul membawa surat perintah. Mendengar itu, Jae Chul pun membiarkan dajong pergi, lagi pula tidak ada lanjutan mengenai kasus He Min. Ketika dajong kembali ke motel, dia mendapat surat dari Sung Kyung yang ingin bertemu dengannya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Yon Tak dan Yun Woo. Yun Woo meminta dajong untuk datang ke festival dan menyaksikan penampilannya. Karena dia sudah menganggap dajong bagian dari keluarganya seperti yang Yon Tak katakan. Pendengar itu, dajong berjanji akan hadir tapi sebelum itu dia harus menemui seseorang di dekat danau. Di saat yang sama, Yun Jae, Eran, dan Go Kei sedang menunggu dajong untuk memulai aksi mereka. Tak lama Yon Tak datang yang membuat Yun Jae segera pergi dari tempat itu. Yon Tak mengatakan dajong akan terlambat karena harus menemui seseorang. Dajong bertanya alasan Sung Kyung berbohong kepada In Sun bahwa dia telah mencuri narkoba serta memberi tahu lokasinya. Sung Kyung membenarkan tapi itu hanya rencananya untuk menyinggirkan In Sun lalu mencuri semua uang dan kemudian kabur bersama. Dia meminta maaf karena tidak memberitahu dajong sebelumnya. Obrolan mereka terhenti ketika Yun Tak, Go Kei, dan Eran tiba di tempat itu. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa orang yang dajong temuinya adalah Sung Kyung, anak dari sopir yang menggunakan narkoba yang mengakibatkan keluarga mereka mati. Yun Tak, Go Kei, dan Eran mengusir Sung Kyung dan berniat membawa dajong bersama mereka untuk melanjutkan aksinya. Tapi dajong lebih memilih ikut bersama Sung Kyung, namun ketika dia melihat Yun Tak, Eran, dan Go Kei, dia jadi teringat masa-masa yang mereka lalui bersama, dimana dia tidak pernah merasakan hidup normal seperti sebelumnya. Dia pun memutuskan untuk kembali bersama mereka setelah meminta izin kepada Sung Kyung. Kembalinya dajong membuat mereka kembali bersemangat. Tanpa berbincang lagi, mereka pun memulai aksinya. Dajong juga meminta bantuan Yun Tak agar pekerjaan cepat selesai sehingga dia bisa menyaksikan penampilan Yun Woo. Yun Tak menolak untuk ikut bergabung dalam pencurian, tapi dia hanya akan ikut sebagai penonton. Mereka pun pergi ke motel dan di sana Yun Jai telah menunggu. Meski Yun Tak tidak setuju dengan keterlibatan Yun Jai, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Yun Jai satu-satunya orang yang tahu celah untuk menyelinap ke dalam tempat tersebut. Tapi sialnya mereka, kamar yang seharusnya menyimpan banyak ganja siap panen sudah kosong tanpa sisa. Begitupun dengan ganja yang ada di ladang yang juga ikut raib. Pekerjaan mereka, rencana yang mereka rencanakan selama ini hancur dan semua itu disebabkan oleh Sung Kyung. Ternyata, Sung Kyung adalah orang yang diperintahkan oleh Peter untuk membawa semua ganja di daerah goam termasuk yang ada di ladang. 5 bulan kemudian, Da Jong kembali kesul dan berusaha bersembunyi dari para pelanggan In Soon yang kesal karena uangnya telah raib sementara barang yang mereka pesan tidak diantar. Da Jong juga bekerja sebagai kasir supermarket sambil terus menghindari kontak dengan orang-orang yang mencarinya. Tak disangka, malam itu dia bertemu dengan Gok He yang tidak sengaja melihatnya keluar dari supermarket. 5 bulan lalu ketika rencana mereka gagal, Gok He terpaksa tinggal bersama pamannya karena tidak bisa menghasilkan uang. Sementara itu yang lain tetap tinggal di goam dengan segala masalahnya. Yeon Jae masih bertingkah seperti biasa, tetapi Yon tak kini sedikit berubah. Ia tidak terlalu memikirkan lagi tingkah laku Yeon Jae dan telah berhenti bekerja di restoran burger. Begitu juga dengan Aaron yang gagal pindah ke Seoul. Di goam, Yeon Jae bersama kedua teman berandalannya, Kang Eun dan Ji Yeon berada di motel California sedang minum bersama. Kang Eun awalnya ragu untuk memberitahu Yeon Jae mengenai apa yang mereka temukan. Begitu Kang Eun mengirim video yang mereka rekam secara rahasia mengenai Yung So yang sedang memukul seorang wanita di kamarnya. Yeon Jae langsung marah. Dia mengajar Kang Eun karena melewati batas. Bagaimanapun, senakal-nakalnya Yeon Jae, dia masih memegang prinsip tidak merugikan orang lain. Menurutnya apa yang Kang Eun dan Ji Yeon lakukan adalah perbuatan kotor. Meskipun mereka mengaku mendapatkan uang banyak dari hasil mengancam dan menjual video yang mereka dapatkan, Yeon Jae tetap tidak peduli dan lebih memilih tidak ingin terlibat dengan masalah mereka. Orang-orang yang ingin serugikan berhasil menemukan dajong di rumahnya. Mereka menggeledah rumah dan mengambil uang yang telah diakumpulkan serta memukul dan mengancamnya. Mereka akan terus datang sebelum uang yang In Sung bawa dikembalikan sepenuhnya, baik dengan uang ataupun narkoba. Beberapa hari yang lalu, dajong sempat memusuk In Sung untuk meminta sebuah permintaan, di mana ia ingin In Sung melepaskannya dan membiarkannya hidup bebas. Dia berkata, selama dajong berada di Korea, dia akan selalu menemukannya. Setelah mengingat itu, dajong berusaha mencari pasportnya agar ia bisa meninggalkan Korea. Tapi seingatnya, pasport dan dokumennya sudah dibawa oleh Sung Kyung. Dalam keputusasaannya, Yoon Jae mengirimnya pesan mengenai siapa pemilik kadang ganja asli. Obrolan pesan itu terganggu ketika Kang Eun dan Ngiyun datang menagih uang selama Yoon Jae tinggal di rumah mereka. Mereka mengancam akan melaporkan Yoon Jae jika tidak membayar mereka. Yoon Jae lalu mencari Yong Soo untuk bertanya di mana keberadaan Sung Kyung. Dia mengancam akan menyebar rumor pemukulan yang Yong Soo lakukan jika Yong Soo tidak memberitahu keberadaannya. Yong Soo sama sekali tidak peduli dengan ancaman Yoon Jae. Dia malah menantang Yoon Jae untuk menyebar rumor itu dan akan membunuhnya jika Yoon Jae berani. Yoon Jae lalu pergi ke UKS kemudian mengirim video pemukulan itu kepada dajong. Di dalam video itu, terlihat Yong Soo memukul Sung Kyung karena berani menyentuh kebunnya. Yoon Jae merasa Sung Kyung masih berada di goam. Maka dari itu, dia mengajak dajong untuk menangkapnya dan mendapatkan kembali gajah mereka. Ketika Yoon Jae tertidur di UKS, seseorang mengambil HP-nya lalu menyebar video pemukulan ke grup siswa. Sementara dajong langsung menuju goam untuk mencari Sung Kyung dan mendapatkan kembali paspor beserta dokumennya. Dengan tersebarnya video pemukulan itu, Yoon Jae menjadi sasaran kemarahan Yong Soo. Dia tidak menyangka Yoon Jae memiliki rekaman video pemukulan tersebut. Meski Yoon Jae berkata jujur bukan dia yang menyebar video tersebut dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi untungnya, Aaron datang memanggil nama Yoon Jae yang membuat Yong Soo menghentikan tindakannya. Sementara itu, dajong tiba di goam. Dia berusaha menghubungi Yoon Jae tapi Yoon Jae ketiduran. Dia pun menuju motel California berharap Sung Kyung meninggalkan pesan untuknya. Tapi setibanya di sana, tidak ada pesan dari Sung Kyung dan staff hotel juga tidak bisa memberitahu informasi pribadi pelanggan mereka. Dajong lalu pergi ke restoran burger dan bertemu Yoon Tak di tempat itu. Dajong memberitahu kedatangannya untuk mencari Sung Kyung. Bukan untuk mendapatkan kembali ganja tapi untuk mendapatkan paspor dan dokumennya agar ia bisa migrasi. Mendengar itu, Yoon Tak sempat tertegun karena akan berpisah lagi dengan dajong. Di penjara, In Sun bernegosiasi dengan Jae Chul agar ia mendapatkan potongan hukuman. In Sun memberitahu mengenai Simon, bandar narkoba yang menggunakan anak di bawah umur sebagai pekerja yang selama ini Jae Chul cari. Yoon Jae Kang Eun dan Ji Yeon dibawa oleh polisi setelah polisi mengetahui mereka menjual video itu di situs ilegal untuk menghasilkan uang. Yoon Tak yang melihat itu pun langsung menyusul Yoon Jae ke kantor polisi dan tanpa bertanya, Yoon Tak yang diselimuti emosi memukul Yoon Jae yang baru keluar dari ruangan interogasi. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya malu memiliki saudara seperti Yoon Jae. Yoon Jae sangat kecewa karena Yoon Tak tidak mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Ketika seorang polisi datang memberitahu bahwa Yoon Jae tidak terlibat dalam masalah itu, Yoon Tak barulah menyesali tindakannya. Rasa bersalah menyelimuti Yoon Tak yang membuatnya tidak fokus ketika mengobrol dengan dajong di restoran burger. Tak lama, Go Ke menelponnya. Dia bertanya mengenai ladang ganja dan dajong mengiakan seluruh pertanyaannya. Ternyata Go Ke sedang pamer ketiga orang berandalan agar ia mendapatkan teman. Mendengar pengalaman Go Ke dengan barang seperti itu, tiga orang itu mengajak Go Ke untuk ikut bekerja baru waktu. Go Ke menyaksikan bagaimana mereka bekerja menjual boneka yang didalamnya berisi narkoba kepada pelanggan khusus. Go Ke juga diajak bergabung dengan mereka jika ia ingin menghasilkan uang. Jelas saja, Go Ke tergiur dengan ajakan mereka. Sementara itu, Yoon Tak masih gelisah dengan kejadian kemarin yang membuatnya khawatir akan keberadaan Yoon Jae. Eran memberitahu mengenai Young Soo yang hampir membunuh Yoon Jae yang membuat Yoon Tak segera mencari keberadaan adiknya. Di saat yang sama, dajong datang ke sekolah untuk mencari keberadaan Yoon Soo yang ia kira adalah Peter. Dia tidak menemukan Young Soo di sekolah, tapi ketika dia pergi ke kebun, dia melihat seseorang tergantung di dalam tenda. Sementara Yoon Tak menemukan Yoon Jae berada di kamarnya. Dajong melaporkan temuannya kepada polisi sehingga polisi langsung datang dan menangani mayat tergantung itu. Dajong dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Detektif Pak kebingungan dengan keberadaan dajong di tempat itu. Tapi dajong memiliki alibi bahwa di jam 6 sore, dia bersama dengan seseorang di restoran burger. Alibi itu dibenarkan oleh pekerja baru yang menggantikan Yoon Tak bahwa semalam dajong menjadi pelanggan terakhir mereka. Kesaksiannya membuat dajong terbebas dari tuduhan. Tak lama, rekan detektif Pak datang memberitahu mengenai rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang berada di dekat sekolah pada hari kejadian. Di rumah, Yoon Tak membuat makanan untuk Yoon Jae sebagai permintaan maaf atas kesalahannya. Di sini Yoon Jae merasa sedih karena Yoon Tak sama sekali tidak mengerti dirinya. Padahal selama ini Yoon Jae berharap setelah kematian ibunya, Yoon Tak lebih peduli bukan hanya menghakimi apa yang ia lakukan. Yoon Jae ingin Yoon Tak setidaknya sedikit membela dirinya, tidak langsung memfonis dirinya salah sebelum mendengar penjelasan dari sisinya terlebih dahulu. Di sini Yoon Tak juga ingin Yoon Jae mendengar perkataannya. Seperti 5 bulan lalu ketika Yoon Jae ikut bergabung dalam misi pencurian ganja, Yoon Tak memukul Yoon Jae karena Yoon Jae tidak mau mendengar perkataannya. Padahal ia tidak ingin Yoon Jae terus-terusan membuat masalah apalagi menjadi kriminal. Kehilangan sosok ibu memang membuat keadaan mereka sulit. Ayahnya, Yoon Woo, merasa terpuruk tapi mereka tidak bertindak menyedihkan seperti Yoon Jae. Tapi kali ini, Yoon Tak membuang rasa egonya dan meminta maaf atas kesalahannya. Namun tiba-tiba, detektif Park datang dan langsung membawa Yoon Jae atas tuduhan pembunuhan. Yoon Tak berusaha meminta penjelasan tapi detektif Park tidak memberinya kesempatan. Yoon Jae diinterogasi sambil menunjukkan rekaman CCTV mengenai keberadaan Yoon Jae di lokasi sekolah. Yoon Jae menjelaskan bahwa malam itu setelah mengambil semua barangnya di rumah Kang Eun, dia mendapat pesan dari Yong Soo yang memintanya untuk pergi ke kebun belakang sekolah. Setibanya di sana, dia tidak melihat siapapun. Yoon Jae meminta detektif Park untuk memeriksa pesannya sebagai bukti. Tapi detektif Park tidak menerima pernyataan Yoon Jae. Dia berpedoman kepada CCTV sebagai bukti Yoon Jae menjadi tersangka utama setidaknya untuk saat ini. Setelah diperiksa, Sung Chul dan Yoon Tak datang untuk menemui Yoon Jae tapi para detektif tidak membiarkan mereka bertemu sebelum kasus itu selesai. Yoon Tak membawa Sung Chul ke kantornya. Dan di sana petugas Hong dan Choi merasa ada yang janggal dari kasus tersebut. Di mana hanya ada satu CCTV yang hanya menunjukkan keberadaan Yoon Jae seolah-olah seseorang telah merencanakan kasus tersebut. Sung Chul mencoba mengingat kembali ketika jasad Yong Soo ditemukan. Di mana dia melihat bekas cek ikan di leher dan busa di sekitar wajah yang menunjukkan Yong Soo mati akibat ophor dosis obat. Maka dari itu, Sung Chul langsung menyimpulkan kematian Yong Soo diakibatkan oleh narkoba. Kesokan harinya, Da Jong datang ke rumah Yoon Tak membawakannya makanan. Yoon Tak menceritakan apa yang ayahnya katakan dan dia menyimpulkan Sung Kyung terlibat dengan kasus kematian Yong Soo. Maka dari itu, dia mengajak Da Jong untuk mencari keberadaan Sung Kyung. Tapi Da Jong menolak kesimpulan langsung dari Yong Tak dan ingin mengajak Yong Tak mencari bukti lain terlebih dahulu. Di kantor polisi, detektif Park membawa Sung Kyung untuk diperiksa mengenai video dirinya dipukuli oleh Yong Soo. Sung Kyung mengatakan jika Yong Soo marah karena dia merusak tanaman yang dirawat oleh Yong Soo dan dia dipukuli karena masalah itu. Tapi Sung Kyung tidak merasa dendam dan marah sebab kesalahannya. Detektif Park lalu bertanya mengenai keberadaan Sung Kyung di jam 6 sore dan Sung Kyung mengatakan jika dirinya berada di restoran burger. Mendengar itu, detektif Park meminta bawahannya untuk membawa pekerja paruh waktu yang bekerja di restoran itu. Da Jong dan Yoon Tak menyelinap ke dalam ruang guru dan mereka menemukan catatan serta rekaman obrolan Yong Soo dan Sung Kyung serta seseorang yang bernama Peter. Di dalam rekaman itu, Yong Soo merasa diharati oleh mereka berdua karena tidak melibatkannya dalam bisnis di Seoul. Yong Soo mengancam akan melaporkan mereka berdua kepada polisi jika si Peter ini tidak menepati janjinya. Ketika Peter berbicara, Yoon Tak merasa familiar dengan suara wanita itu. Eun Soo, bos restoran burger yang tidak lain adalah Peter, pemilik ladang ganja di belakang sekolah. Kembali ke kantor polisi, rekan detektif Park tidak menemukan pekerja paruh waktu melainkan membawa Eun Soo sebagai saksi. Eun Soo membenarkan alibi Sung Kyung sekaligus membawa bukti transaksi palsu atas nama Sung Kyung di restoran burger untuk memperkuat alibinya. Pada akhirnya, Sung Kyung dibiarkan pergi karena alibinya telah diverifikasi. Da Jung dan Yoon Tak datang ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti rekaman itu. Tapi salah satu detektif mengatakan Eun Soo dan Sung Kyung telah diinterogasi dan dibiarkan pergi karena mereka memverifikasi alibi yang mengatakan Sung Kyung berada di restoran burger di jam 6 sore. Detektif itu juga mengatakan agar mereka tidak perlu terlibat karena orang dewasa akan menanganinya. Setelah mendengar itu, Yoon Tak merasa ada yang janggal karena di jam itu mereka adalah satu-satunya pelanggan terakhir sebelum restoran tutup. Mereka lalu pergi ke restoran burger yang ternyata sedang dalam proses penjualan oleh Maklar. Mereka mendapat penjelasan dari Maklar mengenai Eun Soo yang telah pergi ke Seoul karena sebuah alasan. Tak lama, Eran datang dan dia ikut terlibat setelah mendengar kejadian yang menimpa Yoon Jae yang diakibatkan oleh Eun Soo dan Sung Kyung. Berbekal alamat yang Dajong temukan di catatan Yong Soo, mereka memutuskan untuk mencari sendiri keberadaan Eun Soo dan Sung Kyung. Mereka tiba di Seoul tapi malam itu tidak ada kereta yang beroperasi ke daerah Shincheon. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menginap di rumah Dajong terlebih dahulu. Besokan harinya, Eran menelpon Goke agar ia ikut bergabung tapi Goke tidak bisa ikut karena dia sedang bekerja paru waktu dengan teman-temannya. Sebagai gantinya, dia akan menemui mereka setelah selesai bekerja. Mereka lalu pergi ke Shincheon dan memeriksa tempat di mana Goke bekerja. Dajong curiga tempat itu memperkerjakan anak di bawah umur sebagai santa setelah mendengar obrolan mereka. Mereka lalu mengikuti dan memantaunya tapi tidak menemukan apa yang Dajong curigakan. Di saat yang sama, Goke dan ketiga rekannya bertemu senior yang memberikan pekerjaan itu kepada mereka. Pria itu mengajak mereka untuk ikut bergabung ke pesta malam nanti sambil membawa uang hasil pendapatan mereka dan mereka serta Goke tidak berani menolak ajakan tersebut. Sementara itu, In-sun meminta Jae-chul untuk kembali barter informasi mengenai Simon. In-sun menjelaskan bagaimana Simon memperkerjakan remaja di bawah umur sebagai kurir narkoba yang biasa mereka sebut dengan santa. Jae-chul menukar lokasi Simon yang berada di Shincheon dengan pengurangan satu tahun hukuman. Tapi In-sun tidak tahu lokasi pasti Simon yang membuat Jae-chul membatalkan kesepakatan mereka. Yontak mendapat telpon dari ayahnya yang mengatakan bahwa Yon-jae akan dibebaskan dalam waktu 48 jam karena tidak ada bukti lain yang bisa menjadi acuan kepolisian. Mendengar itu, Yontak dan Eran memutuskan untuk kembali ke Guam tapi sebelum itu, mereka ingin bertemu dengan Goke. Eran menelpon Goke yang meminta maaf tidak bisa menemui mereka karena sedang berada di tempat karaoke bersama teman-temannya. Di tempat itu, senior mereka marah karena mereka tidak membawa uang yang ia minta. Dia mengancam mereka dengan jarum suntik berisi narkoba dan orang yang akan mendapatkan suntikan itu adalah Goke. Sadar nyawanya sedang terancam, Goke diam-diam menelpon Eran dan ketika Yontak mengangkat telpon darinya, dia mendengar Goke sedang diancam oleh beberapa pria. Yontak, Da-jong, dan Eran memutuskan untuk turun dari bus dan kembali ke daerah Shincheon untuk menyelamatkan Goke. Mereka menemukan Goke tergeletak seorang diri tapi untungnya Goke masih bisa diselamatkan. Setelah diberikan pertolongan pertama dari Da-jong, Goke dibawa ke rumah Da-jong dan dibiarkan istirahat. Di saat yang sama, Sung Chul kembali menelpon bertanya keberadaan Yontak. Sung Chul mengatakan Yon-jae tidak jadi dibebaskan karena hasil otopsi baru saja keluar. Detektif Park menunjukkan dua utas tali yang berbeda di lokasi kejadian. Hasil otopsi menunjukkan tali yang menggantung Yong-su berbeda dengan luka yang menyebabkannya mati. Bekas lilitan tali yang menjerat dari Yong-su berukuran beda dan tali yang mereka temukan di lokasi tersebut terdapat bercak darah Yon-jae. Yon-jae berusaha menjelaskan bahwa di malam itu, dia disuruh memberikan sekarung pupuk kepada Da-jong. Ketika dia memintahkan pupuk itu, tali yang mengikat karung membuat tangan terluka kemudian membuang tali itu lalu pergi. Yon-jae merasa seseorang telah menjebabnya. Meskipun Yon-jae menjelaskan kejadian sebenarnya, detektif Park lebih mempercaya bukti dan hasil otopsi. Di Seoul, ketika Gok-hae pulih, Yon-jae menceritakan kejadian yang sedang dialami oleh Yon-jae. Setelah mendengar ada keterlibatan Eun-soo dan Sung-kyung dan tempat yang mereka curigai adalah tempat Gok-hae bekerja paru waktu, Gok-hae lalu menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat penjualan narkoba yang berkedok tempat menggalangan dana untuk keselamatan beruang kutub. Di tempat itu, mereka menjual narkoba dengan cara memasukkan narkoba ke dalam boneka dan diberikan kepada pelanggan yang datang dengan sandi khusus. Dengan bantuan Gok-hae, mereka bisa masuk ke dalam tempat itu. Da-jong meminta Gok-hae untuk mencari buku rekening di dalam rangkas. Gok-hae berusaha bertingkat seperti biasa kemudian menyelinap ke dalam ruangan manajer yang ternyata Jung-te masih hidup dan bekerja menjadi manajer kantor tersebut. Gok-hae yang tidak tahu Jung-te adalah paman Da-jong berusaha mengalihkan perhatiannya. Meski tidak mendapatkan apa yang mereka cari, Gok-hae berhasil membawa kunci dari meja Jung-te tanpa ketahuan. Da-jong, Yon-tak, dan E-ran merasa kunci itu tidak berguna. Mereka menyuruh Gok-hae masuk dan mencari kembali buku rekening. Namun sialnya, Jae-chul bersama Lim datang ke tempat itu untuk memastikan lokasi Simon seperti yang It-sun katakan. Tapi dia tidak menemukan hal yang mencurigakan selain keberadaan Da-jong, Yon-tak, E-ran, dan Gok-hae. Jae-chul mengejar Da-jong, Yon-tak, E-ran, dan Gok-hae, tapi mereka berempat berhasil sembunyi di belakang mobil di parkiran. Setelah Jae-chul dan Lim pergi, mereka melihat ruangan yang mencurigakan dan kebetulan kunci yang Gok-hae bawa adalah kunci ruangan itu. Mereka membuka ruangan itu dan tidak menyangka ruangan tersebut berisi banyak sekali narkoba siap edar dan boneka yang sebagian sudah diisi oleh barang tersebut. Da-jong mengajak Yon-tak, E-ran, dan Gok-hae untuk mengambil beberapa narkoba sebelum meninggalkan tempat itu. Yon-tak tidak setuju dengan usul Da-jong, tapi dia tidak bisa membantah ketika Da-jong akan menjelaskan untuk apa dia membawa sebagian barang tersebut. Tiba-tiba, seorang pria yang bekerja di tempat itu muncul, tapi untungnya pria itu sedang nge-fly sehingga mereka bisa mengabaikan keberadaannya. Mereka berhasil kabur membawa barang itu meski sempat dikejar oleh pria lain yang juga menjaga tempat tersebut. Di rumahnya, Da-jong menjelaskan kepada Yon-tak, E-ran, dan Gok-hae untuk apa ia membawa barang tersebut. Da-jong mengatakan jika barang itu bisa mereka gunakan untuk mengancam Simon dan Sung-kyung. Sebelumnya, dia juga memotret tempat itu dan menulis pesan kepada Sung-kyung agar menemuinya jika ia ingin barangnya kembali. Dengan begitu, dia bisa menukar kebebasan Yon-jae dengan obat tersebut karena dia yakin salah satu di antara mereka adalah dalang di balik kematian Yong-su. Sebelum masuk ke rencana selanjutnya, Da-jong mengingatkan kepada siapapun yang ingin berhenti agar segera berhenti. Meski bisa membebaskan Yon-jae, cara yang ia lakukan tetap ilegal dan dia tidak menjamin metode itu akan berhasil. Mereka semua tetap akan ikut karena yang terpenting Yon-jae bisa dibebaskan. Sung-kyung menemukan pesan yang Da-jong tinggalkan kemudian membawa pesan itu kepada Eun-soo yang juga memiliki nama samaran Peter dan Simon. Dia meminta maaf karena olah Da-jong mereka kehilangan barang yang akan dikirim ke pelanggan mereka. Eun-soo tidak menyalahkan kesalahan tersebut. Dia menyalahkan Sung-kyung karena dulu ketika Sung-kyung baru bekerja untuk Eun-soo, dia meminta kepada Eun-soo agar dia dibolehkan membawa Da-jong bersamanya. Meski awalnya Eun-soo menolak, Sung-kyung tetap bersih keras karena dia sudah menganggap Da-jong seperti adik perempuannya. Dia juga berjanji akan merawat Da-jong yang saat itu masih kecil, sebagaimana Eun-soo merawatnya setelah ayahnya meninggal dan dia diusir dari goam. Karena alasan itulah, Eun-soo membiarkan Sung-kyung membawa Da-jong bersamanya. Tapi ia mengingatkan agar Sung-kyung tidak kehilangan Da-jong atau membiarkan Da-jong melakukan hal lain. Kesalahan itulah yang seharusnya tidak ia lakukan. Karena baginya, berbelas kasih dan membantu orang lain tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena masalah itu juga, keuangan mereka terancam dan akibatnya, rencana untuk migrasi ke luar negeri pun jadi tertunda. Eun-soo menyeru Sung-kyung untuk mengatasi pelanggan mereka sementara dia akan mengurus Da-jong berserta kawan-kawannya. Ketika Sung-kyung mengumpulkan sisa-sisa narkoba, Jung-tae datang menemuinya. Sung-kyung tidak percaya Jung-tae masih hidup, padahal dia sudah menyuntikkan obat yang bisa membuat Jung-tae mati karena overdosis. Jung-tae menjelaskan, dia masih hidup karena diselamatkan oleh Simon. Meski Sung-kyung hampir membunuhnya, dia tidak dendam karena kini mereka berada di bawah perintah orang yang sama. Jung-tae juga memberitahu Sung-kyung mengenai lokasi kantor selanjutnya yang berada di daerah Il-san setelah kantor Shin-chon ditutup. Diam-diam, dia mengirim pesan kepada seseorang setelah tahu Da-jong memiliki narkoba milik Simon. Mendengar itu, Sung-kyung seperti dipermainkan oleh Eun-soo, padahal Eun-soo telah berjanji akan migrasi setelah menutup kantor itu. Da-jong mendapatkan panggilan dari Eun-soo agar dia datang untuk bertemu dengannya. Dia lalu pergi ke sebuah tempat bersama dengan Jung-tae sementara Airan dan Go-kei menjaga barang itu. Di tempat itu, mereka membuat kesepakatan untuk menukar barang yang mereka curi dengan kebebasan Yun-jae. Da-jong juga memutar rekaman suara obrolan Eun-soo dengan Jung-soo. Eun-soo lantas mengatakan jika yang membunuh Jung-soo adalah Sung-kyung. Dia juga mengatakan bahwa saat itu ketika diinterogasi, Sung-kyung meminta bantuannya untuk memverifikasi alibinya. Da-jong tidak percaya dengan pengakuan Eun-soo. Dia yakin Sung-kyung tidak akan bertindak seperti itu. Eun-soo lantas membuat kesepakatan dengan mereka berdua, di mana dia akan memujuk Sung-kyung untuk menyerahkan diri dan saat Yun-jae dibebaskan, mereka harus membawa narkobanya. Tapi jika mereka tidak mengembalikan narkoba itu, maka keluarga mereka yang akan menanggung akibatnya. Di goam, tepatnya di kantor polisi, Sung-kyung berusaha mencari cara untuk membebaskan Yun-jae dengan menyalin hasil pemeriksaan otopsi. Dia membaca dengan teliti dan menemukan kesamaan dari mayat Jung-soo dengan mayat ayah Sung-kyung, di mana hasil otopsi menunjukkan ada kandungan koken dengan kadar yang sama di mayat mereka berdua. Tak lama, Jin-bok kembali ditangkap karena kencing sembarangan dalam keadaan mabuk. Dia mendengar petugas Choi dan petugas Hong membicarakan alasan Eun-soo menutup restoran burger secara tiba-tiba, padahal tempat itu sering menjadi langganan mereka. Jin-bok lantas mengatakan betapa mengerikannya Eun-soo karena dia secara tidak sengaja melihat Eun-soo dan ayah Sung-kyung bertengkar mengenai narkoba sehari sebelum ayah Sung-kyung meninggal. Namun, dia tidak pernah memberitahu siapapun mengenai masalah itu. Sung-kyung lantas mengorek informasi lebih dalam dari Jin-bok sehingga Jin-bok menceritakan semua yang ia lihat. Tiga tahun lalu, ketika ia sedang kencing di tempat rongsokan, dia mendengar Eun-soo dan ayah Sung-kyung yang ingin membatalkan kontrak untuk menjual motel California kepada Eun-soo karena ia mendengar tempat itu akan digunakan untuk menanam gajah dan membuat obat-obatan. Meski setelah menjual tempat itu, dia bisa melunasi hutang dan bisa mengelihakan Sung-kyung, tapi hati nurani dan prinsipnya tetap tidak goyah. Ketika Da-jong dan Yun-tak dalam perjalanan pulang, pria pemabuk melintas di depan mereka sambil membawa narkoba yang ia simpan disusul oleh Eran dan Go-ke. Sayangnya barang itu berhasil dibawa kabur oleh mereka. Di lain tempat, Eun-soo membunuh kedua pekerja mereka yang lalai yang menyebabkan narkobanya dicuri sambil memeriksa lokasi kantor barunya. Sung-kyung datang meminta penjelasan mengenai perkataan Jung-tae sebelumnya. Seperti yang Eun-soo katakan sebelumnya, dia masih kekurangan uang untuk migrasi dan narkoba yang dicuri oleh Da-jong semakin memperburuk keuangan mereka. Eun-soo lalu mengatakan mengenai cara satu-satunya untuk menutupi kerugian mereka, tapi dia tidak yakin Sung-kyung mau melakukan rencana itu. Di saat yang sama, Sung-kyung menyelinap ke dalam kantor guru dan memeriksa laptop milik Jung-soo. Di laptop itu dia juga menemukan rekaman antara Eun-soo dan Jung-soo. Sementara itu, Da-jong yontak Eran dan Go-ke kebingungan atas hilangnya barang milik Eun-soo. Da-jong memikirkan cara untuk mendapatkan kembali barang itu sebelum Eun-soo tahu barangnya telah hilang dan akibatnya keluarga yontak dan Eran bisa menjadi sasarannya. Da-jong ingat jika pria yang mencuri barang mereka adalah pelanggan ibunya dulu dan Jung-tae lah yang memiliki daftar orang-orang tersebut. Tapi masalahnya, nomor Jung-tae sudah tidak bisa dihubungi. Da-jong pun menghubungi rekannya dulu karena dia yakin orang itu memiliki informasi keberadaan Jung-tae. Sung-kyung menerima tawaran Eun-soo untuk menyerahkan diri sebagai tersangka agar Yoon-jae bisa bebas dan kemudian mereka akan mendapat kembali narkobanya. Eun-soo meyakinkan Sung-kyung bahwa dia akan dibebaskan dalam beberapa jam karena polisi tidak memiliki cukup bukti. Meski Sung-kyung telah mengaku, tapi detektif Park tidak bisa membebaskan Yoon-jae karena tidak sesuai prosedur. Sung-kyung lalu menjelaskan lebih rinci mengenai tali yang ia gunakan untuk mencekik Yong-soo yang membuat detektif Park mempercayainya. Da-jong bertemu rekannya dulu, tapi wanita itu tidak tahu alamat dan nomor telepon pelanggan Jung-tae meski dia yang selalu membawa warang untuk mereka. Tapi yang dia tahu, orang-orang itu sudah menjadi pelanggan pengedar baru tempat ia bekerja saat ini. Dia bisa membawa Da-jong ke orang itu bersama dengan Yuntak, Eran, dan Gok-hee jika dia mau bekerja. Mereka lalu bertemu dengan pengedar baru, tapi pria itu langsung menolak Da-jong ketika Da-jong bertanya mengenai daftar pelanggan In-sun yang baru pindah ke tempat mereka. Tanpa mereka tahu, pria itu ternyata telah bekerja sama dengan Jung-tae untuk mencuri barang dari Da-jong dan menyembunyikan aksinya dari Simon. Sung-kyung memeriksa laptop milik Yong-soo dan akan menjadikan rekaman itu sebagai bukti. Petugas Choi datang melapor bahwa terjadi pencurian di sekolah Go-am dan dia yang akan memeriksanya. Sung-kyung langsung menggantikan petugas Choi sambil membawa laptop itu ke sekolah. Setelah mengembalikan laptop itu ke tempat semula, dia penasaran dengan laki Yong-soo. Dia menemukan banyak sekali pulpen perekam suara di dalam sepatu Yong-soo. Da-jong menemui In-sun di lapas untuk barter informasi lokasi Simon dengan daftar pelanggan yang diuntik tangani. Da-jong memberikan lokasi palsu karena dia yakin In-sun tidak mudah memberikan informasi kepadanya. Benar saja, setelah mendapatkan lokasi palsu yang Da-jong berikan, In-sun sama sekali tidak memberikan daftar yang Da-jong minta. Da-jong bertanya kenapa In-sun bersikap seperti itu, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadapnya. In-sun memberikan alasan atas sikapnya karena Da-jong adalah putrinya. 20 tahun lalu, In-sun membunuh suami yang setiap hari memukulinya. Dia menghubungi ibunya yang telah menjualnya kepada pria itu. Namun respon ibunya sangat mengejutkan. Ibunya tidak peduli dengan semua masalah yang In-sun buat dan tidak akan membantu apa yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Bagi ibunya, tidak ada yang namanya membantu atau mempercayai orang lain di dunia ini. Prinsip itulah yang selalu ia pegang dan itu juga yang selalu dia lakukan kepada Da-jong. Mendengar itu, Da-jong merasa sangat kasihan kepadanya. Meskipun dia merasa jijik dan bahkan sesekali terlintas di pikirannya untuk membunuh In-sun setiap kali ia melihatnya. Tapi kali ini ia hanya merasa kasihan. Dia tidak akan pernah hidup seperti In-sun meski Da-jong menderita karena dirinya. Da-jong lalu pergi setelah mengatakan bahwa lokasi Simon cuma omong kosong. Da-jong kembali dihubungi oleh In-sun agar mereka datang ke guang bersama barangnya besok pagi. Dia mengancam akan membunuh satu persatu keluarga mereka jika mereka terlambat. Yontak, Eran, dan Go-keh merasa bingung dengan situasi itu. Sementara Da-jong memikirkan cara terakhir. Yong-jin telah dibebaskan sementara Sung-kyung dimasukkan ke penjara karena polisi menemukan bukti sidik jadinya di lokasi kejadian. Dia merengek minta polisi menghubungi In-sun karena dia bukan pelaku sesungguhnya. Sung-kyung menerima laporan mengenai seseorang secara anonim mengirimkan karung pupuk yang Yon-ji ceritakan sebelumnya yang berisi sarung tangan dan segala sesuatu yang digunakan untuk membunuh Yong-su dan di barang-barang itu terdapat sidik jari Sung-kyung. Sung-kyung memasak makanan untuk menyambut ke pulangan Yon-ji. Dia juga menceritakan mengenai Yontak yang pergi ke Seoul untuk mencari cara mengeluarkannya dari penjara. Sung-kyung meminta Yon-ji untuk berterima kasih jika Yontak telah kembali. Meskipun masalah keluarganya telah selesai, Sung-kyung masih memikirkan Sung-kyung yang mengaku tidak melakukan pembunuhan. Dia curiga Sung-kyung hanyalah korban dari En-su. Di Seoul, Da-jong menemui Jae-chul dan melaporkan semuanya mengenai Simon. Mereka langsung bergegas pergi ke goam untuk menangkapnya. Di saat yang sama, Sung-kyung pergi menemui Sung-kyung di kantor polisi untuk mengungkap kematian ayahnya. Sung-kyung tidak percaya. Dia masih meyakini ayahnya mati karena menggunakan narkoba dan membunuh 12 penduduk desa termasuk istri Sung-kyung. Sung-kyung lalu memutar rekaman suara dari pulpen milik Yong-su yang ternyata setelah ayahnya menolak untuk menjual motel Kalifornia, En-su menyuruh Yong-su memberikan minuman yang mengandung narkoba kepada ayah Sung-kyung. Awalnya, Yong-su menolak melakukan tindakan itu karena dia masih memikirkan penumpang yang akan dibawa oleh ayah Sung-kyung. Tapi tawaran En-su agar Yong-su mendapatkan narkoba dan uang dengan mudah membuat Yong-su mengambil tawaran itu. Besokan harinya, ketika ayah Sung-kyung sedang bersiap untuk mengantar warga goa menghadiri pesta pernikahan di Seoul, dia memberikan minuman itu kepadanya. Tanpa tahu isi di dalam minuman itu, ayah Sung-kyung meminumnya tanpa curiga sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Sung-kyung menangis ketika mendengar rekaman itu, tapi dia masih tidak percaya kebenaran rekaman tersebut yang ia rasa rekaman itu telah dimanipulasi. Sung-kyung meyakinkan Sung-kyung bahwa ayahnya tidak bersalah agar Sung-kyung mau membongkar kejahatan En-su, tapi Sung-kyung tidak mau melakukannya. Yun-jae tidak sengaja membuka HP milik mendiang ibunya yang dimana Yun-tak sering mengirim pesan hanya untuk segedar curhat. Dari bagaimana sedihnya ketika dia ditinggalkan, menangani kenakalan Yun-jae, dan bagaimana dia menghadapi semua itu meski dia tidak kuat. Yun-jae akhirnya menyadari bahwa apa yang Yun-tak lakukan selama ini hanya untuk menjaga keluarganya sebagai tebusan kesalahannya di masa lalu. Sementara itu, Sung-kyung diberikan pulpen berisi rekaman suara di mana En-su akan mengadopsi dirinya setelah membunuh ayahnya dan membuatnya bekerja untuk dirinya. Dia akan memanipulasi Sung-kyung karena anak dengan pendidikan bermasalah selalu lebih mudah untuk dimanipulasi. Rekaman itu mengingatkan Sung-kyung ketika En-su mencekik Yong-su lalu menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, En-su datang ke rumah Yun-tak lalu memberikan Yun-jae minuman yang sudah dicampur narkoba dengan dosis tinggi. En-su memberitahu kedatangannya untuk mengambil Yun-jae dan Yun-woo sebagai jaminan karena Yun-tak telah mengambil barangnya. Sadarnya wanya terancam, Yun-jae berusaha menyelamatkan Yun-woo namun En-su langsung melukai tangannya. Dia memberitahu minuman itu telah dicampur narkoba agar Yun-jae meminumnya jika ingin Yun-woo selamat. Sialnya, Yun-woo keluar tanpa tahu dia sedang berada dalam masalah. En-su menyakap Yun-woo setelah melukai Yun-jae kemudian memaksa Yun-jae meminum minuman itu yang membuat Yun-jae langsung pingsan. Kemudian dia membawa Yun-woo keluar. Di saat yang sama, detektif Park memberitahu Sung-kyung bahwa Sung-kyung akan memberitahu semua yang ia tahu. En-su membawa Yun-woo ke dalam mobilnya setelah ia membius Yun-woo yang terus merengek. Tapi ketika dia akan pergi, Da-jong, Yun-tak, Eren, dan Go-ke menghadangnya. En-su mendekat memeriksa barang yang mereka bawa yang ternyata palsu. Tanpa ia sadari, Jae-chul dan Lim sudah berada di belakangnya. En-su akhirnya ditangkap sebagai Simon, benda narkoba kelas kakak yang selama ini Jae-chul cari. Di saat yang sama, detektif Park juga menangkap En-su sebagai tersangka pembunuhan. Yun-jae akhirnya sadar setelah mendapatkan perawatan. Sementara Da-jong langsung pergi dari rumah sakit bersama Jae-chul untuk bertemu dengan Sung-kyung yang berada di dalam penjara. Di tempat itu, Sung-kyung meminta maaf telah menjadikan Da-jong seperti dirinya. Da-jong meminta Sung-kyung tidak menyesali tindakannya. Dia malah berterima kasih karena berkat bantuan Sung-kyung selama ini, dia masih bisa hidup. Da-jong juga merasa Sung-kyung terlihat lebih baik dari sebelumnya. Begitupun dengan Sung-kyung yang merasa demikian karena beban di dadanya telah terangkat dan dia tidak lagi harus berpikir untuk kabur ke suatu tempat. Da-jong lalu menyampaikan niatnya yang ingin mencari pasportnya yang ternyata telah disimpan oleh In-sung di tempat rental penyimpanan barang. Dia pun diantar oleh Jae-chul ke tempat tersebut, namun dia mengurungkan niatnya mengambil pasportnya beserta uang yang In-sung simpan. Setelah itu, Da-jong dibawa oleh Jae-chul yang masih menyimpan banyak pertanyaan untuknya. Satu tahun kemudian, tepatnya di acara kerudusan Yontak, Eran dan Gok-kei, Yun-jae datang memberikan selamat. Begitupun dengan Da-jong yang tiba-tiba datang ke sekolah mereka yang membuat mereka sangat bahagia setelah sekian lama tidak melihatnya.